Hmm, ternyata Musashi ini telah menjadi DPO Kejaksaan untuk kali keduanya setelah mengajukan upaya hukum dalam kasus korupsi pekerjuan paket pengaspalan jalan. Untuk menjalani pidana, Musashi langsung dibawa dan akan dieksekusi Jaksa ke Rutan Tebow. Ini dia pantauan Bang Jack. Tim tangkap buron gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Kejaksaan Negeri Tebow berhasil menangkap terpidana korupsi kasus proyek pembangunan jalan di Kabupaten Tebow. Terpidana bernama Musashi Pangeran Betara diamankan dari persembunyian pada Rabu 11 Januari 2023. Musashi telah menjadi DPO untuk kali kedua setelah mengajukan upaya hukum dalam kasus korupsi pekerjaan paket pengaspalan jalan. tahun anggaran 2013-2015 dengan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Terpidana difonis pengadilan tipikor Jambi selama 5 tahun dengan denda 200 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan. Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan kemudian Musashi mengajukan kasasi namun ditolak. Kepala Kejaksaan Negeri Tebow di Narkris Piaji membenarkan jika Musashi sudah 2 kali DPO. Dirinya mengatakan bahwa terpidana ini licin seperti belut, hingga 2 kali DPO dan melarikan diri. Untuk menjalani pidana, Musashi langsung dibawa dan akan dieksekusi jaksa kerutan Tebow. Bagaimana sebagaimana yang disampaikan Pak Asintal tadi, terpidana ini termasuk licin. Bayangkan saja 2 kali DPO dan ambil 2 kali juga kita tangkap. Saya ingat pandai-pandai itu kayak melompat, tetap jatuh juga. Dan kita buktikan bahwa hari ini kita menanggap itu komitmen kami pada kejaksaanan untuk selalu membutuhkan kepercayaan masyarakat. Semoga ini menjadi pilihan, ini menjadi pertanda, tidak ada tempat bagi korruptor di negeri kita. Iqbal, Jek TV, melaporkan.